Saudara sebanyak 102 atlet asal Kabupaten Bengkulu Tengah akan diberangkatkan ke Provinsi Bengkulu untuk berlaga di Popda tingkat Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat. Bengkulu Tengah sendiri menargetkan masuk dalam tiga besar. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga akan mengirimkan atlet dalam rangka berlaga di Popda tingkat Provinsi Bengkulu sebanyak 102 atlet yang akan berlaga pada Popda tersebut. atlet asal Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri akan mengikuti tujuh cabang olahraga terdiri dari sepak bola, pencah silat, bola poli, sepak takraw, tinju, dan badminton. Kepala Dispora Benteng, Edi Susila menyampaikan untuk target yang dikejar jadi minimal masuk dalam tiga besar perleraan angka kemenangan dari cabang olahraga yang diikuti. Pihaknya yakin akan berlaga sebaik mungkin dalam Popda tingkat Provinsi tersebut. Kita sudah selesai verifikasi di Dispora Provinsi Bengkulu Jadi rencana kekuatan Pemuda Tengah akan mengurangkan penyelenggara dengan jumlah atas lebih kurang 110 orang. Kemudian pelatih lebih kurang 90 orang dan total panifia sebelumnya adalah 150 orang. Jadi kita akan beragakan penyelenggara untuk kurang 150 orang. Sementara itu dalam cabang yang diikuti diharapkan atlet dapat bertanding semaksimal mungkin sehingga apapun yang diraih merupakan hasil usaha atlet. Selain itu atlet yang dikirim segaligus merupakan penyelenggara untuk dikirimkan ke tingkat nasional. Dari Bengkulu Tengah, Henry Dunanteper Bengkulu melaporkan.